Seorang ibu muda melahirkan di atas perahu karet di tengah aliran sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Wanita 21 tahun tersebut melahirkan saat hendak dievakuasi dari kediamannya yang terendam banjir. Seorang ibu muda melahirkan di atas perahu karet di tengah aliran sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Detik-detik menegangkan ini terjadi saat ibu muda yang tengah hamil tua ini mengalami kontraksi dan akan dievakuasi dari kediamannya yang terendam banjir. Saat di tengah perjalanan evakuasi yang masih berada di tengah sungai Kapuas, persalingan pun terjadi. Sejumlah bidan dan personil TNI Angkatan Laut yang bertugas membantu penanganan banjir di Kabupaten Sekadau turut membantu proses kelahiran di atas perahu karet ini. Wanita mungkin dari ibu bidan sendiri karena kalau melahirkan biasa mungkin mereka sudah sangat profesional, sangat kualifikasi. Tetapi karena kita tadi menyeberang sungai Kapuas, kemudian kondisi juga sudah melahirkan, tadi sudah mau melahirkan, sudah pecah ketuban, sehingga dilaksanakan tadi melahirkan langsung di perahu. Lahir seorang anak perempuan di perahu karet di sungai Kapuas pada pukul 8.20. Usai melahirkan, ibu dan bayinya langsung dibawa ke puskesmas sekadau untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih memadai. Saat ini kondisi ibu dan anak tersebut sehat. Di atas air, tapi pas bayinya keluar, sebenarnya keluar. Apalagi dibantu oleh TNI Angkatan Laut, juga Tinesis dari puskesmas. Sementara di tengah banjir, ibu hamil lainnya yakni Sunarti harus kehilangan bayi yang baru dilahirkannya. Sunarti harus melahirkan di kantor camat Belitang dan tak bisa dibawa ke puskesmas Belitang karena puskesmas terendam banjir. Tim medis, puskesmas Belitang sudah berupaya keras memberikan pelayanan kepada Sunarti saat proses persalinan di kantor camat Belitang, namun takdir berkata lain hingga bayinya harus meninggal. Dari Skadau, UU Junior, Pelaporkan